Serius, tiada siapa yang akan membuat Gita With Yawan Fanny Bass. Tahu gak, ini i'll tell you secret, dulu tuh saya takut banget public speaking. Tapi saya punya bos di Amerika yang sering marahin saya. Dia naik kapal tenggelam dikelilingin 2000 hiu, dia berenang 24 jam terus terdampar di pulau. Oke, next aku kalau mau hair orang, aku kayak pernah dikelilingin hiu dan kalian survive. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore bersama gue Putri Tanjung. Hari ini spesial sekali guestnya, karena bikin deg-degan. Pak Gita Miryawan! Wuhuu! Oke. Idola semua anak muda, Pak Gita thank you so much for coming. Thank you, thank you. Makasih bisa diundang, kehormatan. Aku deg-degan sekali, ketemu Pak Gita. Kalau ngobrol sama Pak Gita selalu deg-degan. Pak sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main game dulu Pak. Biar pemanasan. Oke. Oke. Aku akan bacain tweet-tweet netizen anak-anak muda yang ngomongin Pak Gita di Twitter. Ouch. Oke. Tweet pertama, coba dibacakan Pak Gita. Tweet pertama. Kau harap aku bisa mengenai Gita Miryawan sebelumnya. Lelaki ini... Nyeeep. Sebenarnya model role model baru aku. Oke. Gimana Pak, rasanya menjadi role model anak muda Indonesia? Sekarang Pak Gita jadi bahan omongan dimana-mana. Apalagi dengan ada podcastnya Endgame. Mudah-mudahan dengan cara positif sebagai acuan atau role model. Tapi sebetulnya saya tuh akhir-akhir ini emang banyak apa ya, ngajar. Iya. Jadinya Endgame ini sebetulnya is an extension. Iya. Of my teaching. Iya. Sebetulnya kalo memang apapun yang kita omongin, apapun yang kita ajarin tuh pengaruhnya positif Alhamdulillah. Tweet seterusnya. Serius, tiada siapa yang akan membuat Gita Miryawan fanbase. Gimana Pak? Jangan deh, jangan. Aku mau loh mengelola fanbase siapa kita. Saya gak mau ini kultus, saya gak mau ini community apa, driven atau apa. Tapi kalo emang pengaruhnya ada, ya udah. Saya tuh suka dikelilingin sama orang yang mana saya bisa belajar. Iya. Iya kan? Iya. Dan saya paling suka kalo dikelilingin sama orang yang lebih pinter daripada saya. Iya. Karena kalo dia lebih bercahaya ya kita juga semestinya ngerasain kan. Jadinya kalo dia punya ide yang brilian terus dia bisa jalan sendiri, wow mission accomplished. Iya. Jadi gak perlu sticky dengan saya gitu loh dalam bentuk fanbase atau apa. Tweet seterusnya. Bayangin lu wawancara kerja terus HRD nya Gita Miryawan. Wah salam, saya pulang lagi. Apa nih maksudnya, bayangin lu wawancara kerja terus HRD nya Gita Miryawan. Oh oke. Deg-degan pasti. Pak kalo Pak Gita lagi hire orang, apa yang Pak Gita liat? Apa yang pertama kali Pak Gita liat? Udah berkembang, dulu kita selalu nyari orang yang cerdas. Nah iya. Terus setelah itu kita nyari orang yang well rounded. Iya. Tapi akhir-akhir ini saya nyari orang yang beruntung. Lagi. Sebenarnya, karena saya kan ya udah balik lagi ke entrepreneurship. Iya. Lagi atau tidak, kalo berbisnis tuh harus ada hokinya kan. Ada faktor keberuntungan ya Pak? Tapi gimana cara liatnya Pak? Iya maksudnya dia gak bisa odoh-odoh banget lah. Iya. Tapi dia oke, tapi dia ada.. Hoki nya apa enggak? Gimana cara Pak Gita liat kehokian itu? Suruh dia jelasin aja, lu pernah untung gak sih? Lu pernah hoki gak sih? Ya salah satu contohnya yang agak-agak dramatis kalo dia cerita, dia naik kapal tenggelam dikelilingin 2000 hiu, dia berenang 24 jam terus terdampar di pulau, selesai. Langsung di Haya. Hoki kan, yaudah. Tapi kalo iya, dan itu kita bisa verifikasi kan. Cerita-cerita seperti itu. Tapi keliatan kok kalo ngobrol sama orang, apalagi udah setengah jam 45 menit nih orang nge-bullshit aja. Atau nih orang mungkin bisa, bisa membuktikan bahwa dirinya tuh hoki. Iya. Oke, itu penting sih. Oke, next aku kalo mau hire orang. Aku kayak, pernah dikelingin you dan kalian survive. Oke, next tweet. Udah baca berapa ribu, oke. Saya tuh baca kurang lebih satu buku per minggu. Satu buku per minggu? Iya. Dan kalo baca tuh, saya rajin baca mungkin semenjak 10 tahun yang lalu. Oke. Tapi sebelumnya mungkin gak setiap minggu. What's your favorite book pak? Saya tuh kalo ke toko buku random. Jadinya saya ambil top 10-nya aja dan saya gak ngeliat topik. Oke. Mau topiknya mengenai fisika, mengenai musik, ekonomi, apapun saya ambil aja. Gitu. Dan itu cara saya dari awal ya, untuk memaksa diri untuk supaya apa.. Luas ya pak? Broad based ya. Iya. Makanya aku liat podcastnya Pak Gita, Pak Gita nyambung aja ngomongin apapun itu. Dari sampai aja, juga terserah nyambung. Nah, Pak Gita, aku mau tau, kan sekarang kamu pengusaha yang sangat sukses ya? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Cuma mencoba untuk menjadi. Mencoba untuk menjadi. Maksudnya Pak Gita udah jadi pengusaha udah cukup lama. Udah asam garam lah pak. Tapi banyak yang gak tau, ternyata Pak Gita tuh pengalamannya sebelum itu banyak gitu kan. Iya. Pernah cuci piring. Iya. Pernah main piano disana-sini. Dan segala macemnya. Iya. Ceritain dong Pak waktu pengalaman-pengalaman itu? Saya tuh, waktu ke Amerika tuh, I come from a middle class family di Jakarta. Tapi pas-pasan banget waktu sampe kesana. Jadi satu-satunya cara untuk saya gak pulang ke Indonesia, ya adalah untuk melakukan odd jobs. Iya. Jadinya ya waktu itu kan yang ada cuman nyuci piring, ngepel, bersihin toilet, main piano. Dan kebetulan saya punya bakat lah main atau keahlian main piano. Ya udah. Itu diberdayakan semuanya. Itu seminggu kerja mungkin 40 jam. Sambil ngambil kelas 5-7 kelas per semester. Waktu itu dapet berapa Pak per jamnya? Dulu minimum wage itu 3.65 dolar. Oke. Ya per jam. Kalau piano itu per jamnya saya dibayar 25 dolar. Main 2-3 jam. Wow lumayan ya Pak? Enggak, yang gedenya di tip. Kalau main piano tuh tipnya gede. Jadi kalau kita mainin lagu yang romantis gitu, kena tuh ada pasangan yang tersentuh. Iya, iya. Baper langsung dikasih. Dia bisa nge-tip. Kadang-kadang bisa 50 dolar. Oh iya? Iya. Jamannya tuh gede banget dong Pak? Gede banget. Tahun 80-an itu gede banget. Gede banget. Tapi kalau dia gak happy dengan lagunya ya gak dikasih tip. Paling ya rata-rata gak sih tip. Paling 5 dolar. Dari semua pekerjaan, mana yang paling berkesan Pak? Kalau menurut saya semuanya berkesan. Kalau waiter tuh, saya berapa tahun tuh jadi waiter. Itu bener-bener belajar mengenai customer service. Iya. Karena kalau orang tuh lagi dilayanin, banyak yang komplain karena piringnya gak anget. Betul. Banyak yang komplain ikannya kurang mateng. Atau gak sesuai dengan pesanannya. Dia mau medium well atau well atau rare atau apa. Itu kita belajar mengenai gimana feedback loop. Hmm. Ya. Jadi feedback loop tuh penting banget. Kalau kita di belakang. Terus kita bisa dapet masukan dari depan. Iya. Terus kita respon. Itu bisa diaplikasikan ke segala vertikal bisnis. Kalau menurut saya. Iya. Dan melatih kesabaran ya Pak? Iya. Oh iya. Dan sering dimaki-maki juga kan. Kalau salah atau apa. Dua tuh kecil. Sebenarnya cita-citanya apa Pak? Dulu saya cita-citanya mau jadi musisi. Asli. Jadinya waktu itu terkristalisasi waktu SMP SMA lah. Karena kayaknya dulu juga sibuk dengan olahraga. Tapi kayaknya musik tuh lebih, lebih nyambung. Dan waktu lulus SMA saya harus milih. Mau apa? Akhirnya saya milih musik. Dan saya bener-bener waduh niat lah. Mau bisa ngiringin penyanyi-penyanyi yang terkenal. Iya. Syukur-syukur bisa nulis skor. Iya. Film. Syukur-syukur bisa bikin aransemen dan produksi musik dan segalanya. Iya. Sampai mau lulus S1 itu geser. Kenapa tuh Pak? Bergesernya ibu. Karena ibu tuh kekeh untuk saya ngambil sesuatu yang pragmatis. Yang useful. Iya. Karena pindah ke accounting. Waktu itu gimana Pak perasaannya? Udah tau mau jadi musisi, terus harus. Sedih banget. Tapi, tiada kesalahan ya. Iya. Dalam kesalahan. Maksud saya, ibu selalu benar. Iya. Dan itu keputusan atau amanah yang kalau menurut saya sangat bijaksana. Oke. Gitu. Tapi beberapa hari tuh. Di penyakit, di penyakit, di apa-apa lah. Gitu moodnya. Iya. Pak, waktu perubahan karir. Dari banker dan segala macemnya. Iya. Dan akhirnya mau menjadi seorang pengusaha. Iya. Waktu itu triggernya apa Pak? Dan apa langkah pertama Anda kembali kembali? Untuk mau jadi seorang pengusaha. Oke. Saya jadi bankir sampai April 2008 kan. Oke. Jadi selama puluhan tahun jadi bankir, itu kan kita interaksi dengan banyak sekali pengusaha. Bahkan bahkan ayah Anda. Dan itu dalam hati kayaknya keren juga nih. Dan kayaknya kalau mereka bisa kok gue nggak bisa. Iya. Itu aja pemikirannya. Dan saya mencoba, alhamdulillah oke. Terus akhirnya diminta untuk masuk ke pemerintahan kan. Jadi kita stop selama 5 tahun terus saya mulai lagi 5,5 tahun yang lalu. Jadi ya usaha saya itu sebetulnya itu startup. Baru 6,5 tahun lah. Iya. Karena break selama 5 tahun kan waktu saya di pemerintahan. Tapi itu triggernya. Jadi karena saya bantuin banyak sekali pengusaha, institusi yang mana saya pikir kayaknya gue bisa nih. Oke. Dan membuat sesuatu itu benar-benar baik. Iya. Itu merasa baik kan. Iya. Dan kalau kita jadi pengusaha itu kita membuat pekerjaan. Iya. Dan itu memberikan saya kepercayaan. Iya. Waktu itu awal usahanya Pak Gita? Nah jadinya waktu, di awal waktu kita bikin pemerintahan. Oke. Terus kita mengelola dana dari beberapa institusi di luar. Oke. Terus kita investasikan. Dan alhamdulillah oke returnnya. Terus kita juga invest di apa, di real estate sama di sumber daya alam. Iya. Tahun 2008. Pak setuju gak sih kalau semua orang tuh gak bisa jadi pengusaha? Setuju banget. Nah sekarang kan banyak anak muda yang berlomba-lomba Pak. Iya. Untuk jadi pengusaha. Walaupun mereka sebenernya gak tau mereka tuh bisa jadi pengusaha apa enggak. Iya. Tapi mereka berlomba-lomba pingin banget jadi pengusaha. Sebenernya menurut Pak Gita, dasar apa sih yang lo harus punya kalau mau jadi pengusaha? Gini loh, dulu jaman.. Saya waktu masih kecil. Hmm. Suku bunga tuh tinggi banget kan. Oh. Jadinya kalau orang tuh mau masuk ke dunia usaha tuh kan ada beberapa kendala. Satu memang dia inherently gak suka ngambil risiko. Iya. Iya kan. Tapi ada juga yang ada kapasitas atau keberanian untuk ngambil risiko. Iya. Nah itu salah satu kendalanya walaupun dia berani ngambil risiko adalah suku bunganya tinggi. Hmm. Tapi sekarang suku bunga udah jauh lebih rendah kan. Iya lebih rendah. Tahun 98, 99 tuh suku bunga 60-70%. Iya. Sekarang suku bunga SBI 4%, 4,25%. Jadinya kalau ada orang yang punya keberanian untuk ngambil risiko. Ya apes-apesnya biaya bisnis gue cuma segitu. Kalau dulu segitu. Iya. Nah itu kalau menurut saya alamiah. Iya. Untuk sekarang tuh jauh lebih banyak anak-anak muda yang.. Ingin jadi pengusaha. Ingin jadi pengusaha. Tapi you're right. Gak bisa di generalize. Bahwa semuanya tuh mau jadi pengusaha. Iya. Tapi apa Pak yang penting? Apa yang menurut Pak Gita? Seorang pengusaha harus punya apa? Harus punya insting kah? Harus punya skill apa sih Pak yang paling dibutuhkan? Kalau menurut saya dia harus bisa.. Dia harus berani ngambil risiko. Iya. Dan dia harus bisa mengelilingi dirinya. Dengan orang yang bisa mengisi kekurangan. Iya. Iya kan? Seringkali pemimpin atau pengusaha tuh dia gak berani atau gak bisa mengelilingi dirinya dengan.. Orang-orang. Orang yang bisa meng-supplement atau meng-compliment. Iya kan? Kekurangannya dia. Iya. Nah itu yang bikin dia jebol. Iya. Dan jujur ya nyari orang yang bisa meng-compliment, meng-supplement, meng-supplement kekurangan itu gak gampang loh. Susah Pak. Apalagi di dunia digital sekarang kan saling bajak-membajak. Wah betul. Karena demand-nya segini, supply-nya segini. Supply-nya segini. Iya kan? Nah itu jadinya ya itu. Kalau menurut saya kapasitas orang bisa mengelilingin dirinya dengan orang-orang yang bisa mengisi kekurangan. Ini nyambung sama pertanyaan aku berikutnya sih Pak. Kan waktu Pak Gita masuk back then untuk menjadi seorang pengusaha. Iya. Pasti kan environment-nya atau ekosistemnya berbeda sama yang sekarang. Iya. Iya. Apa sih Pak yang paling signifikan perbedaannya apa saat awal Pak Gita memulai bisnis sama sekarang nih? Wah kalau sekarang sih percakapannya kalau menurut saya lebih kaya. Hmm. Kalau dulu kan kalau orang mau bisnis, 8 dari 10 orang tuh maunya bisnis tambang. Hmm. Iya kan? 1 dan 2 mungkin mau properti. Iya. Iya kan? Zaman saya masuk ke dunia usaha tuh yang mau bisnis garment, mau bisnis apa tuh gak banyak. Tapi sekarang. Wah. Apa aja di digitalisasi, apa aja di komoditasi. Iya. Komoditisasi. Jadinya kalau kita mau ngelihat ke sektor keuangan, oke digitalnya gimana. Kita mau sektor apa namanya retail, digitalisasinya gimana. Kita mau lihat sektor iklim atau perubahan iklim, digitalisasinya gimana. Iya. Nah itu kalau menurut saya yang kurang sekarang. Iya. Walaupun percakapannya udah jauh lebih kaya daripada 10 sampai 12 tahun yang lalu. Itu adalah kurangnya percakapan mengenai what matters in next 50 years. Nah saya selalu ngomong mengenai 2 hal. Ini kita kurang peka atau kurang aktif ngobrol mengenai perubahan iklim. Iya kan? Dan kedua kita kurang aktif bicara mengenai kesenjangan. Dan gini loh, digitalisasi itu sebetulnya bisa cemerlang karena mereka bisa menyelesaikan masalah. Betul. Dan ini adalah menurut saya 2 masalah yang sangat sistemik. Iya. Dan saya percaya ke depan tuh orang yang akan menjadi trilioner pertama. Iya. Itu adalah orang yang bisa mencari solusi untuk supaya perubahan iklim ini. Bisa teratasi. Iya. Iya kan? Kalau sekarang orang terkaya di dunia tuh yang mulainya jualan buku. Sekarang dia punya kapasitas dan platform digital yang bisa melakukan banyak hal. Iya kan? Tapi ke depannya kalau menurut saya ini salah satu atau satu yang paling mahal yang harus disolusikan. Itu adalah perubahan iklim. Betul. Nah ngomongnya soal generasi muda Pak. Menurut Pak Gita melihat generasi muda sekarang, generasi muda bangsa kita seperti apa Pak? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh cool. Kalau menurut saya cool banget. Dan mereka tuh lebih terbuka. Iya. Dan enaknya kan sekarang pipa nih udah sangat terdemokratisasi. Iya. Iya kan? Kita nggak perlu ke channel TV tertentu. Betul. Kita bisa ke Anchor, Spotify, Apple, Youtube dan lain-lain kan. Endless. Endless. Dan ini udah ribuan atau puluhan ribu pipa jadinya ya kalau menurut saya itu indah untuk anak-anak muda. Apalagi bunga atau suku bunga udah jauh lebih rendah. Jadi kalau dia mau jadi pengusaha, dia nggak tahu apapun dia bisa belajar mengenai hal itu. Karena pipanya banyak dan dia mau cari modal, biayanya nggak semahal dulu. Iya. Jadi yang diperlukan justru niat. Iya. Dan kerja keras dan doa tentunya. Iya. Pak, ngomongin soal pandemi. Ini kan sulit untuk banyak orang ya. Apalagi pengusaha-pengusaha gitu. Iya. Nah tapi pasti ada kesempatannya kan Pak. Iya. Di tengah-tengah pandemi ini. Iya. Apa Pak bisnis industri apa atau bisnis apa yang lagi seksi di tengah pandemi ini? Iya yang paling obvious kan digital ya. Iya. Dan ini kan sudah sangat virtual segala aktivitas usaha. Tapi kalau menurut saya gimana supaya.. Ya yang paling gampang sekarang konten. Oke. Paling obvious. You're smack in the middle of this. Amin. Iya kan? Dan konten creation kalau menurut saya itu yang akan diinginkan dan digemari oleh banyak orang yang WFH. Iya. Dan pipanya saya rasa udah cukup, nggak perlu diperbanyak. Tinggal isi pipanya. Nah besi jujur. Itu kalau menurut saya low hanging fruit. Iya. Nah talking about content creation. Iya. Kan Pak Gita punya Endgame. Podcast. Pak waktu itu kenapa? Kenapa memutuskan untuk pertama kenapa mediumnya podcast? Iya. Terus yang kedua kenapa namanya Endgame? Saya tuh dengerin Joe Rogan. Iya kan? Podcastnya tuh keren banget. Terus saya ngajar di sekolah. Terus saya juga salah satu pendirinya visi nama. Yang bikin film. Oh iya. Terus kita lagi ngopi nih barengan. Sama mas Angga ya. Sama orang-orang di sekolah. Sama Angga ya. Sama temen-temen. Angga yang Pak. Bapak kenapa nggak bikin podcast. Karena kalau Bapak ngomong tuh kita sering nyapet dan segalanya. Iya. Ini gimana kalau kita sebarluaskan. Iya. Pipanya banyak nih Pak. Oke. Baik. Let's quit. Dan jadinya misi kita adalah untuk mengedukasi. Iya. Orang Indonesia dan orang di kawasan. Kenapa Endgame Pak? Namanya. Iya. I'm a big fan of the Avengers. Dan saya tuh kalau nanya. Oh. Aku kira ada filosofi apa gitu Pak. Ada-ada. Jadinya kalau saya wawancara orang. Mau dia umur 18 atau dia umur 65 tahun. Saya selalu nanya. What's your Endgame Pak? Iya. Gitu kan. Jadinya oke. That's dessert. Tapi what's the main menu? Iya. Iya kan? That's appetizer. What's the main menu? Iya. What's your Endgame? Iya. Itu selalu saya tanyakan. Pak, talking about content gitu ya. Dan aku juga udah sering ngobrol sama Pak Gita soal industri kreatif. Nah menurut Pak Gita industri kreatif di Indonesia sekarang seperti apa? Dan potensinya akan seperti apa sih Pak ke depan? Oke ini agak-agak ngayal ya. Iya. Kalau menurut saya 2045 itu kita harus bisa lebih unggul daripada Korea. Iya. Kenapa? Karena skala. Iya kan? Korea populasi 50 juta. Kita 270 juta. Iya. Masa kita kalah sih? Kalah ya. Tapi gak tau gimana Parasite menang Oscar. Iya. Gak tau gimana K-pop itu global. Iya. Iya kan? Ya kalau menurut saya ya mungkin dangdut. Kita bisa duniakan. Kita bisa globalkan. Dan itu gak alesan kita gak bisa dalam 25 tahun ke depan. Tapi konten kita itu jangan bikin kita dikenal dunia hanya sebagai orang yang kreatif. Tapi saya pengen, ini gak hayal nih ya. Iya, hayal Pak. Saya pengen konten-konten kita itu dibikin sedemikian rupa supaya orang melihat orang Indonesia tuh eh ini orang cerdas. Iya. Eh ini orang kreatif. Eh ini orang budayawan. Eh ini orang apa. Jadi komplit gitu loh. Jadi itu bisa ngalir ke aspirasi-aspirasi kita yang lain. Iya. Syukur-syukur kita bisa menang 10 Nobel. Oh iya. Syukur-syukur kita bisa menang 10 Oscar. Syukur-syukur kita bisa menang 10 Grammy. Syukur-syukur kita bisa jadi juara dunia sepak bola. Syukur-syukur kita bisa top 5 tally di Olimpiade tahun 2045. Iya. Dan itu kalau menurut saya bisa dipengaruhi lewat konten creation kita. Hmm. Jadi gimana untuk membesarkan bangsa. Iya. Bukan hanya dengan nyanyi atau joget aja. Iya. Tapi kalau menurut saya, I think it's.. It's so possible. Hmm. Karena pipanya ini udah banyak. Banyak. Gitu. Pak kalau strategi gampangnya gimana Pak? Agar kita bisa ngebalap Korea. Strategi gampangnya menurut Pak Gita apa? Oke. It may sound easy but it may sound difficult. Kalau menurut saya kalau ada 10 aja yang bisa mengglobal. Bisa menjadi narator. Hmm. Itu viral sekali. Hmm. Kita kurang narator. Oke. Jujur deh. Ya. Kita kurang narator. Ya. We suck at storytelling. Hmm. Kalau itu paling penting. Boleh gak tuh ngomong kata kayak begitu? Boleh dong. Kan ngobrol sore semaung ya Pak. Pak menjadi storyteller yang baik. Ya. Ya. Menurut Pak Gita harus seperti apa sih? Gimana caranya kita bisa menjadi storyteller yang baik? Enaknya kan kalau saya tuh baca buku ya. Ya. Tapi enaknya sekarang kan apa aja ada di Youtube. Ya. Anda ingin menjadi magician, Anda ingin menjadi penelitian, mau jadi talk show host atau apa bisa belajar dari Youtube. Ya kan tinggal kita niat apa enggak? Benar sih. Tinggal kita mau kerja keras apa enggak. Benar sih. Udah endless soalnya bisa dapetin informasi dari mana-mana sekarang. Dan orang tuh suka bingung, eh lu kok kalau ngomong kayaknya enak banget sih. Hmm. Tahu enggak? Ini I'll tell you secret. Iya. Dulu tuh saya tuh takut banget public speaking. Oh iya Pak. Tapi saya punya bos di Amerika yang sering marahin saya. Iya. Karena kalau klien call, ketemu klien, itu saya tuh gak bisa ngomong. Oke. Walaupun saya tahulah jawabannya apa. Terus dia, dia nyuruh saya latihan satu hal yang simple banget. Lu ngomong deh di depan cermin. Hmm. 20 menit ya sehari. Hmm. Dan saya melakukan itu. Selama 2 tahun. Oh iya Pak? Iya. Setiap hari? Ngobrol aja disini. Sama diri sendiri. Saya berikan resipi untuk apa-apa. Mau dibilang sukses atau apa. Tapi sebetulnya ada tuh langkah-langkah yang bisa diambil. Iya. Untuk apa sih meng-overcome kendala atau apa gitu loh. Iya. Oke. Aku mau coba ngobrol besok. Jangan. Jangan. Aku mau coba ngomong. You're good already. Pak Gita, mentaliti apa atau value apa yang anak-anak muda Indonesia harus punya untuk kita bisa unggul dari negara-negara lain Pak? Ini kan sering kali nih di akhir-akhir ini kan disebut fail fast. Hmm. Saya kurang sepakat. Kenapa Pak Gita kurang sepakat? Oke kalau di Silicon Valley kan orang ngomong you gotta know how to fail fast. Iya. Iya kan? Iya. Jadi gagalnya tuh harus cepat supaya bangkitnya cepat kan? Iya. Tapi masalahnya kalau kita tuh membudayakan diri untuk fail fast atau gagal cepat. Kita tuh meremehkan hal-hal yang kalau menurut saya tuh besar. Iya kan? Iya. Jadinya kalau, anggaplah nih yang paling gampang konkretnya nih kalau kita mau coba cari solusi mengenai perubahan iklim. Iya. Terus baru 12 bulan kita gagal. Iya. Iya kan? Terus yaudah kita tinggalin aja. Tapi perubahan klima itu perlu 10-20 tahun. Iya, iya. Untuk mengsolusikan. Iya. Nah jadinya kalau menurut saya sih kalau anak-anak muda yang visioner, dia harus bisa fail long. Hmm. Atau fail late. Iya. Itu agak-agak paradoksi kalau, tapi kalau menurut saya kalau dia bisa berparadigma kayak begitu, saya pikir itu menarik sih. Pak, mari kita bicara tentang musik. Iya. Kan Pak Gita bilang tadi musik itu sangat berarti ya buat Pak Gita. Apa sih Pak esensinya? Kenapa musik itu sebegitu pentingnya buat Pak Gita? Dan ada gak sih Pak kolerasinya dengan berbisnis mungkin Pak Gita jadi lebih cepet dan segala macemnya? Ada. Kalau musik itu apalagi kalau kita komposisi ya. Iya. Kalau kita nulis itu kan sebetulnya fungsi dari emosi ya. Iya. Sering kali. Iya. Kita gak bisa tuh lagi gak terpengaruh oleh emosi, duduk gue niat mau nulis 2 lagu dalam 2 jam. Tidak, tidak akan terjadi. Kalaupun jadi juga jelek banget. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah itu kalau menurut saya bisnis itu sebetulnya emosional. Iya kan? Iya. Gak mungkin gak emosional? Iya setuju. Rasional iya. Iya. Tapi emosional. Iya kan? Setuju. Setuju. Nah itu kalau menurut saya nyambungnya dengan musik begitu. Kedua, kalau kita ngerti mengenai jazz, jazz tuh kental dengan sinkopasi dan improvisasi. Iya. Dan dalam bisnis apalagi sekarang dengan covid ini kan ya kita juga lagi agak-agak sakit gigi kan. Nah gimana kita bisa berimprovisasi. Iya. Untuk bisa bertahan. Bermusik kan juga membantu Pak Gita untuk menemukan cinta Pak Gita. Iya. Yang mana Tante Yasmin. Iya. Pak ceritanya gimana sih katanya waktu itu Pak Gita lesin piano. Iya dia tuh salah satu murid piano saya. Oh tante. Saya lagi liburan dari Amerika. Ngajar. Oh gitu. Iya dia mau belajar jazz. Gemasnya. Tapi itu waktu itu hanya student-teacher relationship. Oke. Terus ketemu lagi setelah berapa tahun waktu saya balik. Saya lagi nge-gig di Hard Rock Cafe atau di Yus Cafe. Terus dia salah satu pengunjung disitu. Eh ketemu lagi. Halo-halo. Udah. Nah Pak, apa yang berubah sebelum Pak Gita menikah dan sekarang sudah menikah? Apa yang paling berubah Pak? Pengetahuan. 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 Beda. Jadi sebelum nikah tuh kita kan lebih demokratis. Tapi begitu nikah. Sense of responsibility nya tuh lebih terasa. Sense of accountability nya jauh lebih terasa. Apalagi begitu punya anak. Betul. Iya kan? Itu udah mikirin banyak. Lebih banyak. Waktu itu apa sih Pak yang dicari istri Pak Gita tuh harus seperti apa? Waktu itu udah gak sih Pak sebelum nikah? Tidak. Kraterianya harus apa? Tidak. 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 Iya. Pak Gita. Apa value atau didikan apa yang Pak Gita ingin kasih ke anak-anak Pak Gita? Apa yang ingin ditanamkan ke anak-anak Pak Gita? Pendidikan tuh paling penting. Oke. Menurut saya. Dan apa. Karena itu kalau menurut saya investasi. Dan yang saya sayangkan tuh sekarang biaya pendidikan itu terlalu mahal. Iya. Relatif dibandingkan benefit yang bisa diraih dari pendidikan. Iya. Dibanding mungkin 30-40 tahun yang lalu. Iya. Biaya pendidikan tuh jauh lebih murah. Iya. Dan itu gak nyambung kalau kita hitung-hitungan IRR. Iya kan? Bayaran sekolah kan segini. Iya. Terus begitu lulus juga dia income nya berapa. Terus dihitung present value nya gak nyambung. Tapi tetap saya percaya itu adalah investasi yang terbaik untuk anak-anak. Kedua kalau menurut saya sih mereka harus ada keterbukaan. Dalam cara berpikir. Iya. Dan itu bisa dibungkus dalam konteks caranya mereka gaul. Terus juga syukur-syukur juga berprofesi. Iya. Di kantor atau dalam dunia usaha. Tapi Pak Gita kayak ada gak sih kayak harapan spesifik. Iya. Harus jadi ini harus jadi itu. Gak ada. Gak ada. Tapi yang saya, saya mungkin rasakan mereka tuh agak-agak sensitif. Seakan-akan saya tuh punya ekspertasi. Iya kan? You know what I mean. Aku merasakannya Pak. Iya. Dan saya tuh, saya tuh conscious banget mengenai itu. Iya. Makanya saya gak ngomong. Saya gak ngomong apa-apa tapi saya bisa ngerasain mereka tuh it's like they're under pressure. Iya. Gitu kan. Iya. You get it right? Iya. You feel me right? Iya. Itu saya ngerasa banget sama Pak Gita. Makanya saya tuh kalo lagi di apa, meja makan atau apa, kita ngalurin dulu mengenai apa aja. Iya. Saya gak nanya, lo ngapain aja hari ini. Wah udah. Kalo begitu tuh, wah semakin itu. Iya. Tapi bapak aku juga gitu sih. Kayak Pak Gita. Iya. Jadi mungkin bapak tau juga kalo aku udah banyak pressure dan segala macin. Jadi bapak kayak. Iya. Kemudian aku tahu bahwa mereka udah under pressure tanpa pressure mereka. Iya. Iya kan? Iya. Itu cukup. Iya. Aku nanya, kan Pak Gita selalu nanya nih end game-nya. Yang ada di show-nya Pak Gita. Apa yang end game? End game-nya Pak Gita apa? Guru. Guru. Guru asli. Jadi pengajar. Saya tuh, I found my sweet spot. Sweet spot saya tuh, saya kalo udah di kelas ngajar ngomong tuh gak tau gimana. Aku di planet yang berbeda. Rasanya tuh beda gitu loh. Dan dulu mungkin waktu sebagai musisi tuh kalo lagi manggung. Iya. Kayaknya keren banget nih. Tapi kalo sekarang kalo udah ngomong, ngajar. Dan keliatannya tuh my end game. Oke. Itu. Dan knowledge sharing. Dan hopefully bisa menjadi narrator. Iya. Untuk bangsa dan negara. Amin. Bisa Pak pasti. Iya. Tapi dalam kelas ya. Iya. Pak Gita, 3 pertanyaan terakhir. Oke. Yang penting. Yang pertama. Menurut Pak Gita, 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa? Dalam 5 tahun. Oke, ini modelingnya nih harus menginkorporasi pandemi kan. Iya. Pandemi ini kan saya tetep berasumsi akan, kita akan terdampak selama 2-3 tahun ke depan. Iya. 5 tahun ke depan kalo menurut saya inklusi keuangan itu udah di 70-80an persen. Oke. Sekarang kan 49-50 persen. Iya. Nah ini karena perannya digitalisasi. Iya. Terus 5 tahun ke depan mungkin unicorn di Indonesia tuh udah lebih dari 10. Iya. Iya kan. Karena ekonomi kita itu udah anggaplah 1,5-2 triliun dolar. 5 tahun ke depan kalo menurut saya Indonesia tuh udah lebih, jauh lebih dianggap di kawasan dan di dunia. Oke. Itu 5 tahun ke depan ya Pak? 5 tahun ke depan. Nah kan obrolan kita will forever stay di Youtube Pak. Iya dong? Iya. Udah akan selalu ada nih obrolan kita. Iya. Apa yang Pak Gita ingin sampaikan ke diri Pak Gita di 5 tahun ke depan? Time travel nih ya. Iya time travel. Jadi kalo Pak Gita nanti 5 tahun ke depan iseng, nonton ngobrol sore semaunya lagi. Apa yang Pak Gita ingin sampaikan ke Pak Gita di 5 tahun ke depan? Kalo menurut saya.. Hmm.. That's a tough one man. 5 tahun dari hari ini saya akan berpesan ke diri saya. I wish.. Saya mulai end game tuh lebih awal. Hmm. Iya kan? Karena kesadaran saya mengenai pipa. Apakah itu Spotify, Youtube, Anchor, Apple dan lain-lain. Itu sebetulnya sudah sangat bisa diberdayakan dari sebelum-sebelumnya. Iya. Dan itu mungkin efeknya bisa dibilang marginal tapi bisa juga dianggap eksponensial. Oke. Terakhir Pak. Yang paling penting. Menurut Pak Gita, 5 tahun ke depan, aku akan seperti apa? Aku akan seperti apa? Aku akan ada di mana? Pak Gita, prediknya aku akan.. Kamu akan berkahwin dengan 5 anak. Hahaha.. Bercanda, bercanda, bercanda. Gak seru banget. Coba Pak, 5 tahun ke depan. Kira-kira putri. Aku pikir kamu akan sangat besar. Amin. Saya jarang ketemu orang seumur 24 tahun yang sedewasa Anda. Amin. Dan selebar pengetahuannya. Dan se.. Apa ini? Anda berhubungan. Iya kan? Gak banyak loh orang yang bisa berhubungan. Anda tuh nyambung dengan siapapun. Amin. Iya kan? Dan Anda melakukannya dengan cara.. Apa ya? Penyakitannya tuh.. Terasa banget loh. Dan itu susah yang datang dari posisi Anda. Maksud saya, Anda datang dari sana, kan? Tapi Anda datang ke tempatan dengan penyakit. Yang bisa dirasakan oleh bukan hanya saya tapi siapapun. Amin. Nah, itu kalau menurut saya bekal yang keren banget. Dan dalam 5 tahun, ya ini kayaknya ruangannya terlalu kecil. Nanti Pak, kita perbesar. Kita doain juga. Amin. Amin Pak. Amin. Thank you so much Pak Gita. Thank you. Udah main dan datang ke Ngobrol Sore Semaunya. Thanks. Thank you so much. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan bisa dengerin full versionnya di Spotify. Bye bye. Bye bye! Bye! sub indo by broth3rmax